Terima kasih. Cuman maksudnya kan yang kalau di Legoland tuh ada cediborobudur terbuat dari Lego. Ada otajmahal terbuat dari Lego. Ini ada pria yang membuat karavan dari Lego. Rekormodul tercapai oleh John Cochrane. Yang menciptakan mobil karavan di Brisbane, Australia. Rekormodul telah dicapai oleh John Cochrane. Yang menciptakan mobil karavan di Brisbane, Australia. Menggunakan potongan-potongan Lego. Potongan Lego terbesar dan terbanyak telah digunakan untuk menyelesaikan mobil karavan yang terdiri dari total 288.630 Lego. Dan membutuhkan waktu kurang lebih 5 minggu untuk menyelesaikannya. Tapi menurut aku ya kasian banget sih mobilnya karavan. Itu kan berarti kan penyakit ya, penyakit karavan. Tegurupan. Soal mainan, mainan apa aja yang paling unik yang pernah... Nih, aku kasih tau kamu, Derita. Apa? Seorang wanita mengendarai mobil mainan di tengah jalan. Yang benar bahaya kali itu. Wah, aku juga bingung nih wanita kurang kerjaan kayaknya. Seorang perempuan yang mengendarai mobil mainan di sebuah jalan raya di China. Akhirnya ditangkap polisi dan kendaraannya disita. Oh, emang ada-ada aja. Kalau emang disana tuh ada aneh-aneh aja pak. Perempuan yang tinggal di kota Guiang, provinsi Guangzhou. Ini dihentikan polisi ketika dia sedang mengendarai mobil mainan menuju ke tempat kerjanya. Media sosial mengatakan perempuan ini membuka bisnis sewa mobil mainan dengan baterai listrik di kota itu. Dia merasa lebih nyaman berpergian dari rumah menuju tempat kerjanya dengan mengendarai mobil-mobilan berwarna pink itu. Oh, dia punya toko. Ternyata Derita. Makanya daripada dia ribet nyari angkot, mending pakai mobil itu aja. Karena dekat mungkin. Kayak Derita. Kamu kan suka main boneka tuh. Nggak, aku nggak suka aku. Tapi nggak bisa main boneka. Kamu nggak suka main mobil-mobilan? Aku nggak suka boneka-boneka tuh debuan. Aku gitu sih. Kamu kenapa ngomongin soal boneka? Nih, ada boneka. Boneka aneh dengan wajah multi ekspresi. Seorang ibu, dua anak baru-baru ini menemukan kembali boneka masa kecilnya yang berusia 43 tahun. Dan dia mengunggahnya ke internet. Nina yang tinggal di Amerika Serikat baru-baru ini kembali ke rumah masa kecilnya di West Yorkshire. Dan menemukan mainan tahun 1970-an bernama Gilly dalam bentuk, dalam sebuah box. Dia terkejut menemukan bahwa bonekanya masih dalam kondisi baik rambut pirang, mata biru, gigi kuning. Wah, berkedips ketika lengan kirinya diputar. Nah, lihat tuh bonekanya tuh, Darita. Boneka ini sebenarnya bernama Salsi Expression Doll. Yang dikeluarkan oleh Matel pada tahun 1972. Ketika video ekspresi dari boneka ini di-upload ke Twitter. Banyak yang mengatakan bahwa boneka ini malah menyeramkan. Sekarang boneka ini dijual seharga 230 pound atau sekitar 4,3 juta rupiah. Kalau mau gak aku beliin, Darita. Dia bisa gerak-gerak, bisa nyanyi lagi. Aku takut. Tapi aku menyenangkan boneka kayak gitu daripada boneka bulu-bulu tuh lebih... Iya sih, debuan. Aku tuh gak punya boneka di tempat tidur aku. Boneka-boneka gitu, aduh kayaknya gak deh aku gak suka. Tapi yang tadi terlalu serem, Pace. Terus ada apaan? Yang lucu itu apa? Pace, aku kan rencananya mau di-iak Matel Tasty ke Shanghai Disneyland. Itu ada Toy Story. Oh, ada Toy Story. Kata gitu. Tapi kalau ngomongin kalau Toy Story, aku mau itu aja nyombong aja. Kamu sombong. Emang aku akan congkang. Ini Toy Story 4 akan segera tayang. Seperti dilansi dalam Facebook official milik Toy Story yang mengumumkan tanggal rilisnya secara pasti. Toy Story 4 akan ditayangkan selama liburan musim panas di tahun 2019. Untuk tanggal tepatnya, pihak Pixar mengatakan bahwa Toy Story 4 akan segera tayang di bulan Juni untuk wilayah Amerika Serikat. Pace yang ikutin gak Toy Story? Aku gak suka film-film gini. Aku suka love film cartoon, aku suka banget. Aku suka Tom and Jerry. Hah, Tom and Jerry? Iya. Tapi yang ini teaser-nya tuh udah ada, udah dirilis. Bisa diliat tuh. Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Mrs. Potato, Mrs. & Mr. Potato, Rex, Little Greenman, Slinky Dog, Ham, dan juga memperkenalkan karakter baru. Itu Forky. Jadi ini akan ada cerita diisi Forky ini. Gitu. Jadi keadaan Forky itu yang menyangka kalau dirinya mainan. Begitu deh pokoknya. Nonton aja deh nanti di tangan-tanya dan coba cek aja tuh teaser-nya yang kita kasih lihat tadi. Halo. Happy birthday to me. Wah, selamat ulang tahunnya. Terakhir kita ya Pak Gatotnya. Selamat ulang tahun Pak Gatot. Terima kasih. Kita kasih kado yuk buat Pak Gatot yuk. Kado apa? Ayo dong. Kado yang inspiratif deh kalau gitu. Tapi aku mau undang kalian nih, aku udah siapin restoran. Restoran dimana? Sate buaya. Tidak mau gak? Tidak mau. Aku mau makan buaya. Yaudah kalau gitu yang lain aja ya. Yang lain aja. Kita akan takut Pak. Yaudah oke. Kalau gitu sekarang ikut aku yuk. Yaudah lah kita ikut Pak Gatot aja. Yang penting enak-enak ya Pak Gatot ya. Aku kasih yang enak-enak ya. Oke. Dan kita mau mencari inspirasi dulu dong. Melalui bintang tangan pagi-pagi yang pernah diundang. Oke oke. Supaya kalian tau ngasih kado buat aku apa ya. Oke. Pagi-pagi. Semangat. Semangat.